Kawasan Raja Ampat di Papua Barat memang terkenal dengan keindahan bawah laut yang memesona. Namun, sebenarnya banyak spot wisata menarik di Raja Ampat yang tak kalah bagus dengan keindahan bawah laut. Salah satunya adalah Kali Biru yang masih termasuk di dalam kawasan Pulau Waigeo Raja Ampat. Dari Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat, wisatawan dapat menyewa speedboat untuk menuju Kali Biru. Perjalanan lebih kurang satu jam menuju kawasan Teluk Maya Libid, pertemuan antara air asin dan air tawar. Kali Biru terletak di pedalaman hutan. Untuk mencapai lokasi, seusai turun dari speedboat, wisatawan harus berjalan kaki sekitar 15 hingga 20 menit. Perjalanan melewati sungai yang cukup lebar pada musim kemarau, debit air berkurang hingga setinggi 5 sampai 10 cm. Namun, pada musim hujan, debit air bisa mencapai lebih dari 50 cm. Meski Kali Biru berada di dalam pedalaman hutan, masyarakat setempat yang mengelola kawasan tersebut sudah menyiapkan akses jalan, sehingga wisatawan tak kesulitan untuk menjangkau Kali Biru. Begitu tiba di lokasi, dijamin para wisatawan langsung terkesima dengan pemandangan Kali Biru. Perjalanan berjam-jam menuju Raja Empat rasanya langsung terbayar ketika berada di Kali Biru. Sinar matahari yang menembus daun-daun menyinari beningnya air di Kali selebar 5 sampai 6 meter itu. Warna biru terang langsung terpancar dari atas Kali. Gemercik air di bebatuan ditambah semilir angin yang bertiup di antara rindangnya pepohonan seolah menghipnotis para wisatawan. Sepanjang mata memandang, tidak ada satupun sampah yang terlihat. Semua wisatawan yang datang tidak sabar untuk mengeluarkan baju renang dan mengompat ke dalam air. Pengelola objek wisata menyediakan tangga untuk melompat dan turun ke dalam air yang sejuk. Meski aman untuk anak-anak, wisatawan perlu tetap berhati-hati, terutama yang tidak pandai berenang. Beberapa bagian Kali memiliki kedalaman sekitar 2,5 hingga 3 meter. Dari Papua Barat, Tim Leputan PBTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!